Klarifikasi yang dibuat Shahnaz Sadikah dan JJ Govinda nampaknya menjadi perhatian halayak luas. Bukan hanya warganet di media sosial, tetapi sejumlah selebritis pun ikut berkomentar, salah satu yang memberi tanggapan adalah Dewi Persik. Namun, berbeda dari biasanya. Tanggapan Dewi Persik dinilai terlalu berhati-hati, dalam acara yang dipandunya, Dewi Persik memberi tanggapan soal klarifikasi yang dibuat Shahnaz mengenai perselingkuhannya dengan Randy Jarnet. Menurut mantan istri Aldi Tahar ini, semua hal dikembalikan kepada individu masing-masing karena setiap manusia memiliki karakter dan berpegang pada prinsip yang berbeda-beda, jadi segala sesuatunya itu balik lagi, kalau kita bisa menerima segala sesuatunya ya balik lagi. Kan manusia itu ada yang bisa menerima. Ada yang tidak bisa menerima, ujar Dewi Persik dilansir dari sebuah akun gosip, Selasa, 11 Juli 2023. Manusia ada yang mempunyai komitmen, ada yang tidak mempunyai komitmen. Balik lagi, komitmennya seperti apa di awal, ucap Dewi Persik. Tanggapan bijak dari Dewi Persik tersebut justru menjadi sorotan netizen. Banyak dari mereka yang malah membandingkan dengan tanggapan DP. Sapaan akrabnya, ketika mengomentari kasus kekerasa dalam rumah tangga. KDRT, Lesti Kejora, dulu DP mengomentari masalah rumah tangga Lesti sampai habis-habisan, sampai aku aja dengernya sakit. Kata netizen berkomentar, alaah kemarin kasus Lesti pada banyak bacot kalian semua. Sekarang sama Raffi pada menye-menye, sindir yang lain, biasanya si DP koar-koar soal begini kok dia DM juga kayak pas Lesti koar-koarnya, kata yang lain menanggapi komentar Dewi Persik. Tak sedikit juga yang menilai bahwa komentar DP karena adanya pengaruh Raffi Ahmad sebagai kakak Shahnas. The power of Raffi Ahmad, sindir netizen, karena mereka takut sama kakak Shahnas, kata yang lain. Sebelumnya, Randy Jarnet yang sudah melihat permintaan maaf Shahna Sadika ke JJ Govinda pun keberatan. Ia mau Shahna Sadika juga meminta maaf ke Lady Nayoan, Shahna Sadika bukan cuma menyakiti hati JJ Govinda saat selingkuh dengan Randy Jarnet. Lady Nayoan yang merupakan istri sah Randy Jarnet juga merasakan luka yang sama, tak pantas menurut Randy Jarnet bila hanya dirinya yang mengakui kesalahan di depan Lady Nayoan. Sementara Shahna Sadika bisa bebas dari kesalahan setelah meminta maaf ke JJ Govinda, besar harapan Randy Jarnet untuk Shahna Sadika segera mengakui kesalahan di depan Lady Nayoan. Ia tidak mau menanggung dosa sendiri di hadapan sang istri yang kini sudah memproses perceraian mereka, Randy Jarnet sendiri mengklaim sudah meminta maaf ke JJ Govinda usai perselingkuhan dengan Shahna Sadika terungkap ke publik, sebagaimana diketahui. Sosok Lady Nayoan viral usai membongkar perselingkuhan Randy Jarnet dengan Shahna Sadika.